Ustaz, ini banyak penggiringan opini berupaya menjelekkan ulama. Katanya, belum tentu dia ulama. Siapa tahu dia cuma kita bicara. Karena hanya perlu diberikan informasi, sesungguhnya kriteria ulama itu seperti apa. Anggur. Saya tidak merasa sedang diwawancarai, tapi seperti ujian skripsi. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi sifatnya yang pertama itu adalah bahwa dia takut kepada Allah. Jadi kalau masih takut kepada jawatan, takut kepada materi, takut kepada popularitas, takut kebilangan followers, takut kebilangan subscriber. Maka bukan ulama. Karena dalam Tuhan dikatakan inna wa yaasallaha min ibadih ulama. Yang kedua, al-ulama wa razakul abdiya. Ulama adalah pewaris peran Nabi. Karena Nabi tidak meninggalkan pistanah yang mudah, Nabi tidak meninggalkan kereta keacana dari emas. Nabi hanya meninggalkan ilmu. Dan ilmu itulah yang diwariskan dari Nabi ke sahabat, dari sahabat di tabi'in, dari tabi'in, di tabi'i, tabi'in. Imam Al-Muzani, Imam Al-Kuaydi, menghubungkan Imam Shafiq ini dalam kitab Al-Um Lalu kemudian menyampaikan ke murid-muridnya Sampailah ke guru-guru kita Sampai ke guru-guru Ambul Dali Pulau Sisi Selatan Sampai ke S. Muhammad Arsad Al-Wanjari di Kalimantan Sampai kepada S. Abdul Rahul Al-Sikiri di Sumatera Sampai ke Wali Soong, Wali Pulau Jawa Kemudian kami belajar ke guru-guru Kami sampai ke hari ini Jadi dia mesti mewarisi perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang ketiga Bahwa dia selalu meminta kepada Allah Supaya ilmunya itu bermanfaat Jangan sampai punya ilmu Tapi tidak bermanfaat Itu menunjukkan bahwa ada orang berilmu Dan dia tetap disebut dengan alim Karena dia berilmu Nama pengetahuannya ilmun Orang yang punya pengetahuan itu alim Jawanya adalah mulamah Dia alim karena dia berilmu Tapi tak ada rasa takut dalam hatinya Itu yang disintir dalam doa ini Doa tidak dikabulkan Kenapa doa tidak dikabulkan Karena nafsu tidak pernah kenyang Akhirnya makan haram Orang makan haram doanya tidak dikabulkan Kenapa nafsu tidak pernah kenyang? Karena tidak ada takut kepada Allah Kenapa tidak takut kepada Allah? Karena ilmu tidak bermanfaat Tempat ini saling kait mengait Ilmu tidak bermanfaat Hasil tidak takut kepada Allah Nafsu tidak pernah kenyang Makan haram Doa tidak dikabulkan Kait mengait Dia tetap berilmu juga Lalu kemudian yang keempat Disindir Allah SWT Walau si'na La rafa'na hu biha' Kalau kami mau Kami angkat berajat dia Walakinna hu'ahla ra'ilal ardi Wa ta'bah ahwah Tapi dia lebih memilih ke tanah Dia lebih memilih Merendahkan dirinya Wa ta'bah ahwah Dan dia bercerita Semua orang misalnya Allah kurang bercerita Tentang orang berilmu Di antara kalangan Bani Israel Namanya Bal'am Bal'am itu berilmu Tapi ilmunya justru Hanya untuk Merendah Maka diumpamakan dia Kamat halil kalbi Seperti saya Dekor anjing Dekor anjing Kalau kau ambilkan Kayu pentungan Kau lempar pun dia Dia tetap menjulurkan lidahnya Kau diam pun Tetap Tidak ada efeknya Maka disindirlah dalam Hadis Nabi Yang kelima Manta la la ilman Mimma yutu ta'wabihi wajibullah Sampai mencari ilmu yang semestinya Untuk mencari Kemuliaan dari Allah Tapi bahkanya untuk apa? Diumari bihil ulama Diujari bihil subha'ah Justru untuk mendebat para ulama Dan untuk membodoh-bodoh Di orang dulu Orang-orang jahil Maka lamiajir el-fangyana Dia tidak mendapatkan Bahu surga Nabi tidak mengatakan Tidak apa itu segera Tidak mendapatkan Bahu surga Padahal bahu surga sudah tercium 500-1000 tahun Perjalanan cahaya Itu tercium Harus berbahaya Dia jangan akan masuk Mencium Jadi pertanyaan jamaah ini Pertanyaan jamaah ini Pertanyaan jamaah Yang disampaikan oleh dokter Masa Atau tidak akan menanyakan ke saya Malah dalam hati saya Jangan-jangan ini Pertanyaan ini menyindir saya Tapi ini Kita harus mencari Dalam langkah Wata wafsa wilhaq Wata wafsa Wafsa Kalau saya tersalah Saya tersalah Maka dokter Masa Maksud saya Dalam langkah Wata wafsa wilhaq Agaknya begitulah Yang saya tahu Alhamdulillah Alhamdulillah Dan ternyata Anjing saja dalam Alhamdulillah Diseritakan Ngikut ulama Dia selamat Apalagi kalau kita Orang beriman Ngikut ulama Insya Allah Selamat dunia Alhamdulillah Alhamdulillah Mengikuti ulama itu Bukannya sesuatu perkara Yang gampang Karena ada setan Yang ada disitu Kalau setan tak nampak Gampang diusir Bacakannya sih Tari dia Tapi kalau setan Dalam bentuk kekuasaan Gua gak berat Makanya doakan Maka doakan Ulama-ulama kita Agar disitu Alhamdulillah Amin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh